Hai selamat datang semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Dinda. Selamat buat kalian, kita tanaman, terutama tanaman anggrek. Hari ini aku senang banget karena aku lagi ada di Wolverkin. Jadi disini aku juga, jadi disini banyak banget pesisinya anggrek. Kalau kita mengetarankan jenisnya apa aja, kita klik-klik terus ya, yuk kita klik-klik. Nah kayak yang kita lihat tadi, kita udah keliling-keliling dan banyak banget jenis anggreknya. Nah buat jelas lagi, kita langsung tanya aja ke salah satu karyawan yang ada di Lombok Oncidium ini. Halo Bu. Makanya saya udah keliling-keliling tapi saya bimu. Disini ada jenis anggrek apa aja ya Bu? Disini ada jenis anggrek bulan, dendrobium, anggrek kanda, krateria, oncidium. Ada juga sebagian yang di spesies-spesies. Nah Bu, dari jenis-jenis itu, kebedaannya tuh dimana aja ya Bu? Ada dari lulus tuawannya, sama penungannya juga beda. Sama mediannya juga beda. Ini kita pakai median moss. Ini jenis lembut daun kering. Dia menyerap air. Disini kita siramnya satu atau dua kali dalam seminggu. Kalau mediannya masih lembab kita nggak siram, tapi kalau udah terkering bisa di siram. Dan kita nyiramnya di bagian mediannya ada. Kalau anggrek bulan, kita nggak siram di bagian daunnya. Karena daunnya tuh nggak, nggak, wasam air. Jadi itu kebukitan. Oli ketanirannya di bagian median. Ketoran harganya paling, paling raksin berapa dan paling raksin. Kalau disini udah bilangnya, kita kan berdua, kita ada kebukitan, kita ada kebukitan, setelah yang ini Rp135, yang kandang-kandang Rp145, sama yang lebih ini masih ini. Oh, kalau yang anggrek biasa? Kalau yang berbunga tuh tetap bisa dijual? Bisa. You said never let me go. 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 Mediannya kurang bagus atau pertumbuhannya kurang bagus, kita bongkar. Merti ini akarnya yang rusak Terus ditempel di pohon atau di pasuk ini Tempelnya kebalik ya Kenapa kebalik? Kalaupun dia kena hujan atau ketiram tiap hari Airnya memang sedih datuk Jadi dia tidak gampang busuk Jadi dia kalau posisinya kayak gini Kena hujan, ketiram, airnya tergendar di sini Lama-lama dia sudah tua Cepat busuk dia dalam Tapi kalau posisinya kayak gini Lebih aman dia Jarang busuk Sekian dulu ya jalan-jalan di Lombok Orchidnya Tadi kita sudah dengar penjelasan jenis-jenis anggrek Ada anggrek bulan, anggrek yang beli Dan banyak banget jenis anggrek lainnya Buat kalian yang penasaran dan pengen beli Langsung aja kepoin Akhirnya at Lombok Orchid EF dan Youtube-nya juga ada Sampai jumpa di siaran berikutnya Tadah Sampai jumpa di siaran Sampai jumpa di siaran